Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ini latihan soal utul yang terakhir nomor 36-40 soal urayan kita bahas nomor 36 cermati informasi mengenai perubahan lingkungan berikut ini daerah aliran sungai merupakan daerah resapan air yang dapat mengatur sistem tata air Das Cisadane, daerah yang sangat penting dalam mengatur resapan air alami daerah Jawa Barat dengan peningkatan penduduk yang sangat besar dan kebutuhan lahan yang tinggi menyebabkan pengalih fungsian lahan di Das Cisadane menjadi lahan pemukiman atau perumahan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2010-2019 rata-rata peningkatan luas lahan terbangun atau pemukiman setiap tahun mencapai 4,36 persen selain itu tercatat juga pada tahun 2019 sekitar 121.294 hektare kawasan Hulu Das Cisadane telah berubah menjadi zona terbuka sekitar 34.000 hektare diantaranya telah menjadi pemukiman dampak pada keseimbangan ekosistem yang dapat terjadi akibat perubahan lingkungan adalah apa sih dampaknya yang bisa terjadi ketika daerah resapan air ini menjadi daerah pemukiman dampaknya yang pertama yang pastinya ketika di bagian hulu di bagian hulu itu dijadikan daerah pemukiman maka nanti biasanya di pinggir-pinggir sungai itu ada yang namanya pohon-pohon ketika sudah beralih jadi pemukiman pohon-pohon akan berkurang yang menyebabkan terjadinya biasanya banjir bandang atau yang kedua tidak banjir gitu ya tapi banyaknya sampah pemukiman kebiasaan buruk ini yang masih suka dilakukan adalah membuang sampah sembarangan sehingga sungainya tercemar oleh limbah rumah tangga limbah rumah tangga dan juga sampah nah ini dampak pada kesimahan ekosistem yang dapat terjadi akibat perubahan lingkungan apa yang terjadi kalau seperti ini sedang itu makhluk hidup yang ada di sungai tersebut nah itu juga terganggu yang tadinya mungkin ada ikan jadi tidak ada ikan gitu ya ekosistem terganggu sehingga misalkan contoh hilangnya berkurangnya populasi ikan nah ini contoh dampak pada kesimahan ekosistem yang terjadi akibat perubahan lingkungan nah misalkan ditanya bagaimana solusinya gitu ya nah itu kalian harus bisa jawab gitu ya apa sih solusi yang bisa diberikan oke ini nomor 36 lanjut nomor 37 perhatikan skema proses menstruasi berikut jelaskan tahapan proses menstruasi berdasarkan gambar tersebut oke ini disini ada gambar menstruasi gitu ya siklus menstruasi yang disini ini menggambarkan naik turunnya atau besar atau tebal tipisnya dinding endometrium pada hari ke-1 sampai ke-5 ini adalah fase menstruasi biasanya dinding endometriumnya menurun gitu ya karena tipis dia meluruh akibat menstruasi terus ini ada ovarian activity gitu ya jadi sel-sel pofumnya bagaimana aktivitasnya ini hormon level ada FSH LH estrogen dan progesteron nah penjelasan lebih lanjutnya di slide berikutnya kita bahas ya ini penjelasannya pada fase pertama fase pendarahan menstruasi gitu ya ini hari pertama adalah fase menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus biasanya hari ke-1 sampai hari ke-5 dalam proses ini terjadi peruruhan dinding endometrium makanya disini dindingnya jadi bernurun gitu ya tebalnya jadi menurun atau tipis kondisi folikel pada masa menstruasi berupa folikel primer yang akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya nah ini disebut sebagai folikel primer gitu ya lalu fase folikuler atau praovulasi biasanya berlangsung hari 6 sampai 13 pada fase praovulasi terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior pada saat fase folikuler ini produksi FSH mengalami proses kenaikan dimana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahapan sebelumnya menjadi folikel sekunder folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium nah disini dilihat pada hari ke-6 sampai ke-14 ini yang tadinya di hari ke-1 sampai ke-5 ini folikel primer ini menjadi folikel sekunder lalu hormon estrogen juga meningkat sehingga dinding endometrium itu juga semakin menebal oke kemudian fase folikulasi folikulasi ini pada hari 14 terhitung dari hari pertama keluarnya darah menstruasi pada fase folikulasi hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu folikulasi untuk melepas oosit sekunder fase folikulasi merupakan tahapan dimana ovum atau sel telur siap dibuahi oleh sel sperma jadi dilihat nih di hari ke-14 atau hari ke-15 gitu ya nah hormon estrogen itu mendorong untuk produksi LH atau lead-tweezing hormon sehingga terjadinya ovulasi yaitu pelepasan oosit sekunder atau ovum yang sudah bisa dibuahi ini dilepaskan dari folikel ya dilepaskan dari folikel jadi ovulasi itu terjadi pada hari ke-14 atau hari ke-15 nah ini adalah yang disebut sebagai masa subur gitu ya masa subur ini ovulasi jadi kalau ditanya kapan terjadi ovulasi pada hari ke-14 gitu ya atau hari ke-15 atau yang disebut sebagai masa subur terus yang terakhir adalah fase lotial atau fase ovulasi pada umumnya berlangsung pada hari 15 sampai 28 pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal jika terjadi pembuahan dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal dan fase menstruasi tidak terjadi jika ovum tidak dibuahi maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan terjadi menstruasi gitu ya nah jadi pada fase lotial ini adalah fase di mana sudah tidak ada lagi sel ovum ya follicle-nya ya gitu sudah tidak ada lagi sel ovum nah kemudian ini terjadi juga peningkatan hormon progesteron yang meningkatkan terjadinya penebalan dinding endometrium gitu ketika nanti ovumnya dibuahi maka dinding endometriumnya ini sudah siap untuk menampung janin gitu ya sedangkan jika tidak terjadi pembuahan maka dinding endometriumnya akan meluruh dan kembali melakukan yang namanya menstruasi balik lagi siklusnya gitu oke itu jawaban nomor 37 lalu 38 buatlah rancangan percobaan sederhana tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau sejujurnya pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan jagung wah ini maksudnya jagung mungkin kali ya gitu ya ini kacang hijau kita coret aja kita ganti jagung gitu jadi bagaimana sih pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jagung gitu ya oke kita disuruh menentukan rumusan masalah hipotesis variable bebas variable terikat dan variable kontrol gitu rumusan masalah nah rumusan masalah ini biasanya dengan menggunakan pertanyaan ya 5W1H gitu ya biasanya dengan menggunakan yang how gitu bagaimana nah kita tinggal ketik aja bagaimana pengaruh nah ini karena yang diingin dilihat adalah pengaruh cahaya berarti bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jagung gitu nah ini rumusan masalahnya nah kalau yang ditanya adalah pengaruh suhu berarti bagaimana pengaruh suhu karena ini cahaya maka bagaimana pengaruh cahaya kemudian hipotesis hipotesis itu ada dua macam ya ada H1 dan H0 apa itu H1 H1 adalah yang mempercaya gitu bahwa kalau ini karena pengaruh cahaya yang diukur maka hipotesisnya adalah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung nah ini H1 gitu ya H1 ini atau berpengaruh gitu ya jadi cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung kalau kalian hipotesisnya H0 maka cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung gitu ini keduanya benar gitu ya jadi bisa dipilih salah satu boleh yang H1 boleh yang H0 gitu cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung atau cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung tidak perlu ditulis dua-duanya cukup satu saja karena kedua-duanya benar lalu variable bebas variable bebas itu adalah variable yang memberikan pengaruh atau yang mempengaruhi gitu ya nah yang mempengaruhi sedangkan variable terikat itu adalah variable yang dipengaruhi nah variable bebas variable apa yang mempengaruhi nah ini berarti variable bebasnya adalah cahaya gitu karena cahaya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jagung yang dipengaruhi berarti adalah pertumbuhan jagung gitu ya dilihat dari apanya dari tinggi batang gitu ya dari misalkan warna daun gitu ya jumlah daun gitu atau mengukur juga panjang akar boleh juga nah itu pertumbuhannya gitu kita bisa ukur itu itu variable terikat lalu untuk variable control gitu ya variable control adalah variable yang pemberiannya itu harus sama gitu ya antara semua tanaman yang ingin diuji coba maka yang sama misalkan adalah penyiraman air itu intensitasnya mesti sama gitu ya intensitas dan volume penyiraman air itu variable control misalkan lalu apalagi yang ingin disamakan pemberian kuku nah ini juga bisa menjadi variable control gitu ya apa yang diberikan itu mesti sama apalagi media tanam nah media tanam itu variable control ini jika soalnya seperti ini nanti kalau yang ditanya beda maka tinggal disesuaikan misalkan pengaruh media tanam oh ini oke tadi ini bukan media tanam ya tapi cahaya nah ini cahaya kita ganti soalnya ya karena kita tadi bahasnya adalah cahaya maaf cahaya jadi pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan jagung nah kalau yang ditanya media tanam nanti berarti berubah lagi nih rumusannya masalahnya nih gitu ya kalau yang ditanya media tanam berarti rumusan masalahnya berbeda lagi misalkan pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan jagung berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan jagung gitu berarti hipotesisnya media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung atau yang menggunakan tidak media tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung nah berarti variable bebasnya adalah media tanam, bukan cahaya, kalau judulnya adalah pengaruh media tanam. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, nomor 39. Perhatikan sekuen DNA berikut. Ini ada promoter, terminator. Promoter itu adalah DNA awal, terminator adalah DNA akhir. Yang ditentukan adalah mRNA. Bagaimana menentukan mRNA? Ini DNA ada rantai atas dan rantai bawah. 3 aksen, 5 aksen ini rantai atas. 5 aksen, 3 aksen ini rantai bawah. Yang diterjemahkan menjadi mRNA adalah rantai bawah. Ini yang diterjemahkan. Nah, bagaimana pasangannya? Kita mesti ingat, ini kalau DNA, seperti yang di rantai ini. Adenin itu berpasangan dengan timin. Kemudian, guanin itu berpasangan dengan sitosin. Nah, kalau RNA, itu adenin berpasangan dengan urasil. Dan guanin berpasangan dengan sitosin. Berarti kalau adenin, A pasangannya U, G pasangannya S. Tinggal kita ubah saja nih. Ini DNA-nya TAC. Berarti mRNA-nya adalah A, U, G. Terus lanjut lagi. A, T, G, 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 G. Berarti pasangannya adalah C, C, G. Nah, lanjut lagi. T, G, A berarti A, C, U. Kemudian G, C, A berarti C, G, 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 G. Janjut lagi, A, G, T berarti U, C, A. Kemudian lanjut lagi CTG yaitu GAC Kemudian lanjut lagi TAA berarti AUU Lanjut lagi ATT berarti UAA Nah ini berarti mRNA yang terbentuk Dilihat dari pasangannya dengan DNA Yang rantai bawah Oke itu nomor 39 Akhir nomor 40 Perhatikan peta silsila berikut ini Berdasarkan peta silsila tersebut Fenotip yang dimiliki oleh nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah Oke bagaimana cara menentukan fenotip Nah ini dikasih peta silsila Kita tidak dikasih tahu ya fenotipnya seperti apa Oke tapi kita tahu Dasarnya bahwa pria hemofilia itu memiliki fenotip yaitu X H Kecil gitu ya Y Kemudian kalau wanita hemofilia Itu memiliki genotip Nah ini fenotip yang dimiliki oleh nomor 1 dan 2 Kalau yang ditanya fenotip ini gampang sebenarnya Nomor 1 berarti wanita normal Nomor 2 juga wanita normal Coba ini kalau kita ganti bukan fenotip Gitu ya Ini kita ganti jadi genotip Gitu Nah Kalau genotip ya ini ya Pira hemofilia itu X H kecil Y Wanita hemofilia itu X H kecil X H kecil Gitu ya Kalau pria normal itu X Y Wanita normal Pria normal itu X H besar Y Gitu maksudnya X H besar Y Wanita normal X H besar X H besar Nah Ini kalau berdasarkan hemofili Kalau yang ditanya genotip Kalau yang ditanya fenotip Udah langsung ketemu nih Nomor 1 adalah wanita normal Nomor 2 wanita normal Gitu Itu terlalu gampang ya Cuma kita coba yang genotipnya Oke kita tentukan Apa sih genotip nomor 1 dan 2 Gitu ya Nah Apakah Wanita normal genotipnya selalu seperti Yang ini Gitu ya Belum tentu gitu ya Karena wanita itu ada yang normal Carrier namanya Ada wanita normal Carrier Nah ini Genotipnya ini X H besar X H kecil Gitu Nah apakah ini wanita normal aja Atau wanita normal carrier Nah kita Tentukan yang ini dulu ya Ini Laki-laki Hemofili Gitu ya Pria hemofili Berarti ini X H kecil Y Gitu ya X H kecil Y Yang ini Perempuan Hemofili Gitu ya Berarti ini X H kecil X H kecil Ini Laki-laki Hemofili Yaitu X H kecil Y Nah ini Laki-laki normal Yaitu X H besar Y Nah bagaimana dengan Yang perempuan ini Gitu ya Normalnya seperti apa Gitu ya Nah ini Laki-lakinya Orang tuanya itu X H kecil Y Sedangkan Anaknya Ada yang X H kecil Ya perempuannya Perempuan hemofili X H kecil Dan X H kecil Nah disini X H kecilnya Cuma satu Maka Disini Genotip Yang Pada orang tua Perempuan Harus ada yang X H Kecil Gitu X H kecil Nah kemudian Disini laki-laki normal Itu ada X H besar Maka Di perempuan normalnya Di perempuannya Harus juga ada X H Besar Gitu ya Berarti nomor satu Genotipnya itu adalah Gitu ya Nomor satu itu Genotipnya adalah X H besar X H kecil Gitu Lalu bagaimana dengan Nomor dua Nah nomor dua Tinggal kita lihat saja Disininya ya Ini X H besar Ini X H kecil Ini X H kecil Maka kalau mau normal Harus ada X H besarnya Gitu ya Maka X H besar X H kecil Berarti nomor duanya Itu juga X H besar X H kecil Gitu berarti Ini nomor satu Dan dua Ini normal Tapi Carrier Gitu Normal tapi Carrier Gitu ya Oke ini Kalau yang ditanya Genotip Alphenotip Gampang Tadi Nomor satu Itu adalah Wanita normal Nomor dua Wanita normal Tapi kalau ditanya Secara Genotip Normal apa nih Ternyata Ternyata X H besar X H kecil Berarti dia Bukan normal Benar-benar normal Tapi normal Membawa sifat Hemophilia Atau normal Carrier Oke itu Pembahasan Sampai nomor 40 Terima kasih Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi Terima kasih.